Bersama Pura Pura Tau Fisika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat fisika kembali lagi di channel Pura Pura Tau Fisika Dengan saya Arsel di nama Pira Di video kali ini kita akan membahas soal tentang Menghitung waktu rambatan gelombang transposal pada akhir Yuk simak videonya Soalnya seorang nelayan merasakan perahunya Dihempas gelombang sehingga perahunya bergerak Dari puncak ke dasar adalah 4 sekon Nelayan juga mengamati bahwa jarak antar puncak gelombang adalah 30 meter Waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai pantai yang jauhnya 60 meter adalah Bisa dilihat ini adalah ilustrasi gambarnya Sebelum kita menjawab soal Kita akan melengkapi gambarnya terlebih dahulu Agar memudahkan kita dalam memahami soal untuk dijawab nantinya Dari soal kita ketahui bahwa Perahu pergerak dari puncak ke dasar adalah 4 sekon Puncak adalah titik ini dan dasar adalah titik ini Berarti dari titik ini ke sini itu waktunya 4 sekon Dari soal juga kita ketahui bahwa jarak antar puncak gelombang adalah 30 meter Puncak gelombang adalah titik teratas dari sebuah bukit Jadi dari sini ke sini Ini Itu adalah Jaraknya 30 meter Titik ini kita simbolkan dengan titik A Ini titik B Dan yang ini titik C Berarti 4 sekon adalah Waktu yang diperlukan untuk menempuh dari titik A ke titik B Kita simbolkan dengan huruf T A B Sama dengan 4 sekon Dan dari titik A ke titik C itu kita ketahui bahwa jaraknya adalah 30 meter Berarti kita simbolkan dengan S A C Sama dengan 30 meter Yang ditanya dari soal adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai pantai yang jauhnya 60 meter Di sini kita ibaratkan dengan pantai Dan jaraknya adalah 60 meter Ini kita simbolkan dengan titik D Berarti jarak dari A ke titik D adalah 60 meter Kita simbolkan dengan S A D Sama dengan 60 meter Di sini ada simbol lambda atau panjang gelombang Yang kita ketahui bahwa aturan dari lambda adalah memenuhi untuk satu bukit dan satu lembah Dari titik A ke titik B itu hanya setengah lambda Karena ini hanya tertiri dari setengah bukit dan setengah lembah Dari titik A ke titik C ini adalah lambda Karena ini memenuhi untuk setengah bukit, satu lembah, dan setengah bukit Berarti jika ditambahkan semua ini adalah sebuah lambda Atau memenuhi untuk panjang gelombang Berarti kita simbolkan dengan lambda Yang ditanya adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk mencapai pantai yang jauhnya 60 meter Berarti yang ditanya adalah Waktu dari titik A ke titik D Atau kita simbolkan dengan TKD Dengan keterangan Lambda adalah panjang gelombang Dengan satuan meter S adalah jarak Dengan satuan meter T adalah waktu Dengan satuan sekon Atau S T kapital adalah periode Dengan satuan sekon Dan V adalah kecepatan Dengan satuan meter sekon Kita jawab Yang pertama kita cari adalah periode Atau kita simbolkan dengan huruf T T merupakan waktu Yang diperlukan Waktu yang diperlukan untuk Mencapai 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 Satu Panjang Gelombang Dari soal kita ketahui bahwa Waktu yang diperlukan untuk Mencapai setengah panjang gelombang Adalah 4 sekon Berarti waktu yang diperlukan untuk Mencapai Satu Panjang gelombang Kita dapat mencarinya dengan Satu per dua T atau periode Sama dengan Empat sekon Berarti T sama dengan Empat dikali dua Adalah Delapan sekon Selanjutnya Kita akan mencari Kecepatan Kecepatan Untuk mencari Kecepatan Kita dapat menggunakan Rumus V Sama dengan Lambda Dikali F V Sama dengan Lambda Dikali Rumus dari F Adalah Satu Per T Atau Satu Per Periode V Sama dengan Kita masukkan Nilai dari Lambda Disini kita ketahui Bahwa Nilai dari Lambda Adalah 30 Meter Dan Satu Per T T Tadi sudah kita cari Yaitu Delapan sekon Berarti V Sama dengan T 30 Dibagi Delapan Itu kita bisa sederhanakan Menjadi 15 Per Empat Meter Per Sekon Terakhir Kita akan mencari Waktu Waktu Atau kita sembuhkan Dengan huruf T Untuk mencari Waktu Kita dapat Menggunakan Rumus S S sama dengan V Kali T Karena Yang dicari Adalah Waktu untuk Menempuh Dari titik A Ke titik D Berarti S kita simbolkan Dengan S A D Sama dengan V D Kali T A D Nilai Nilai dari S AD Adalah 60 Meter Nilai dari V Adalah 15 Per 4 Dikali T A D 60 Dikali 4 Adalah 240 Sama Dengan 15 T AD Berarti T AD Sama Dengan 240 Per 15 Berarti Nilai dari T AD Sama dengan 16 Sekon Sekian video Pembahasan dari saya Semoga kalian semua dapat Memahaminya Jangan lupa untuk Like Comment Share And Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama dengan Terima kasih